Ya Windi, baru saja kita mendengarkan tausia dari Habib Nabil Al-Musawad dengan tema refleksi akhir tahun menjadi manusia yang lebih baik. Ya tentunya kita sama-sama mendengarkan bahwa salah satu poin yang menjadi penting adalah tahun baru itu tidak perlu dilalui dengan foya-foya. Tentunya ini juga menjadi catatan. Khususnya untuk masyarakat Banten, apakah mereka melakukan pergantian tahun baru dengan foya-foya dan bagaimana pengamanan di wilayah sana? Kita akan tanyakan kepada Kurnia Amal. Kurnia silahkan. Baik, selamat malam Aditya Nugro dan juga Windy Wilengtonia betul sekali. Saat ini saya berada di salah satu titik, tepatnya di Alun-Alun Barat, Kota Serang, Banten. Dimana kemeriahan malam puncak tahun baru 2024 ini terasa di tempat saya mengabarkan. Tadi menurut pantauan kami sejak pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian barat di Alun-Alun, Kota Serang, Banten ini sudah ramai dipenuhi oleh masyarakat yang hendak merayakan pergantian tahun 2024. Tempat saya mengabarkan saat ini dapat dilihat di belakang saya, ini ada acara yakni Banten Kreatif Festival. Dimana acara tersebut akan digelar hingga nanti pada pukul 1 pagi waktu Indonesia bagian barat seiring dengan pergantian tahun. Dan untuk pengamanan sendiri di Kota Serang, Banten memang sudah dilakukan beberapa metode yang dilakukan oleh Polda Banten sendiri. Yakni salah satunya adalah rekaya salur lintas dan juga sistem satu jalur di beberapa titik di wilayah atau di provinsi Banten itu sendiri. Dapat kami informasikan Windy Wilingtonia dan juga Aditya bahwasannya ada beragam peringatan yang dilakukan masyarakat Banten sendiri menjelang pergantian tahun. Nah untuk mengetahui bagaimana sistem atau juga bagaimana pengarahan arus lalu lintas pada masa pergantian tahun 2024, kami tadi sempat mewawancarai di lantas Polda Banten, untuk itu berikut laporannya untuk Anda. Ya tadi kami dari Mapolda Banten berpatroli bersama-sama, ya ini saya tadi berikut laporan Polda Banten dengan Pak Polda Banten dan Polda Banten melaksanakan patroli dari Mapolda Banten menuju ke Alun-Nadun. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan bahwasannya dengan adanya patroli tadi bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan pergantian malam tahun baru ini dengan aman dan dapat. Ya Pak Wirsa itu tadi pernyataan dari di lantas Polda Banten, Kombes Pol Firman Darmanca terkait penanganan lalu lintas pada masa malam tahun baru 2024 di kota Serang, Banten. Demikian laporan saya dari Banten, kembali ke Anda di studio.